dan ada Pak Firdaus Muhammad terima kasih banyak Pak sudah bergabung Pak kemudian ada Bang Sandi dari JSC terima kasih banyak banget jadi kita tunggu satu menit lagi nih bangun Pak Munafri Arifudin ini untuk bergabung sama kita ini aman kakak semuanya ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Pajar. Oh siap. Di pesawat ketemu. Ketulan. Alhamdulillah sehat Deng. Alhamdulillah. Sebelumnya di 2 hari sebelumnya. Jadi ketemu yang main di rumah. Bang Ded ini di mana Bang Ded? Lagi jaga warung. Deng. Akan atau beneran. Ini. Dan ini. Ini. Tidak. 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 Jadi. Baya? N americana. Tidak. 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 Terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dengi Chal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada Pak Samsu Rizal atau Dengi Chal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Pak Munafi Arifuddin. Sementara proses juga bergabung bersama kita. Kemudian ada dua penanggap kita. Yang pertama ada Pak Firdaus Muhammad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Firdaus. Waalaikumsu Tad. Yang kedua ada Nur Sandi Syam dari Manager Strategi dan Operasional GSI. Selamat bergabung, Kak. Siap, selamat siang. Pak Dhani, Dengi Chal. Siap, Kak Dhani. Jadi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman, seluruh pembicara bahwa diskusi online pada siang hari ini kita live juga di Facebook dan Youtube. Dan saya mulai saja bahwa diskusi ini adalah diskusi seri kabar Makassar yang ke-18 dan mengambil tema Filwalko di tengah pandemi. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita mengambil tema ini karena cukup menarik rupanya Filwalko 2020 ini. Sebelumnya dilaksanakan 2018, tapi kemudian bergeser ke 2020 karena satu dan lain hal. Dan kita tidak sengaja dan kita tidak sangka bersama bahwa ternyata pelaksanaan Filwalko 2020 ini akan dilaksanakan di tengah pandemi. Kemudian ini menarik karena perkepalannya bisa jadi bakal calon ini akan disulitkan dalam proses Filwalko nantinya karena ada beberapa kini yang mungkin akan berubah. Termasuk mungkin pelaksanaan Filkada dalam beberapa tahapan misalnya kampanye dan sosialisasi. Tapi itu adalah alasan kami mengambil tema ini. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Dhani dulu terkait tema yang kita angkat pada diskusi yang hari ini. Silahkan Pak Dhani terkait tema yang kita angkat. Silahkan Pak. Jadi saya kira Assalamualaikum Wr. Wb. Teman-teman, luar biasa. Kehormatan bagi saya bisa bersama teman-teman, bisa share lah di forum ini. Yang luar biasa dari kabar Makassar, Pak Sofian, dan kawan-kawan. Yang pertama adalah semua juga di dunia ini tahu bahwa dunia ini lagi menghadapi sebuah pandemi yang secara periodikal 100 tahun. Termasuk di masa akan datang apakah lebih baik atau lebih buruk itu kita tidak pernah tahu. Karena rupanya sekarang orang khawatirkan tentang ada dua. Kita ingin new normal, tapi di lain pihak ada second wave atau gelombang kedua. Bahkan beberapa di beberapa negara ada gelombang ketiga. Sehingga ketidakpastian itu ke dalam keputusan politik berpilkada. Pemerintah pusat memutuskan 2020 9 Desember menjadi tanggal untuk pilkada. Nah tentunya pilkada itu kalau saya lihat PKPU-nya sudah beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang dan kemungkinan-kemungkinan terjadi di Desember akan datang. Saya kira itu sebuah kebijakan yang luar biasa. Karena kalau ini sampai ditunda-tunda akan menyebabkan ketidakpastian yang lebih serius lagi. Jadi bagi kami, dan saya kira sama dengan teman-teman kandidat lain, kita harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Yang jelas adalah mekanisme-mekanisme atau proses-proses pilkada itu pasti tetap berjalan walaupun mekanismenya agak berbeda. Nah dan tempatnya juga agak berbeda, situasinya agak berbeda. Misalnya akan banyak tentunya lewat virtual atau tidak langsung. Tentunya juga tidak dengan banyak orang. Nah sehingga kondisi inilah menguji semua kandidat untuk bagaimana secara inovasi dan kreativitas terus membuat strategi-strategi bagaimana bisa semua pesan sampai. Intinya kan semua pesan sampai dan bagaimana bisa meyakinkan orang dan bagaimana trust bisa terbangun. Kan prinsip-prinsip dasarnya kan cuma itu. Nah bagaimana caranya? Nah masing-masing kandidat saya kira pasti mempersiapkan itu. Nah saya kira forum inilah kita coba share. Yang penting adalah tugas kita bersama siapapun kandidatnya yang akan lolos atau akan bertarung. Tugas kita adalah bagaimana partisipasi masyarakat harus meningkat di tengah pandemi kini. Ya itu intinya saya kira. Ya karena disinilah kita di forum inilah kita share bagaimana kualitas pilkada ini tetap terjaga. Kemudian bagaimana keberhasilan pilkada itu ditentukan oleh partisipasi masyarakat di tanggal 9 Desember itu. Saya kira begitu Pak Sofian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani Polnartu sudah menerikan penjelasan tadi terkait tema yang kita angkat. Mudah deh. Selamat datang Pak Menangki Arif. Pak Sofian teman-teman yang lain. Baik. Kita lanjutkan diskusi. Saya berikan kesempatan ke Deng Ica. Silahkan Deng. Terkait tema yang kita angkat Deng. Silahkan. Yes. Assalamualaikum kakak Sandi dan semua teman-teman yang lain. Terima kasih banyak terutama untuk kabar Makassar. Yang pasti secara pribadi dalam hati saya juga masih bertanya-tanya kenapa ini dipaksakan dalam hatiku. Hati tetapi pikiran saya menganggap bahwa oh ini keputusan yang tepat. Kenapa? Karena mau tidak mau tidak ada yang pasti. Jadi lebih bagus diselesaikan yang pasti dulu. Jadi logika saya terima walaupun juga dalam hati saya tidak belum bisa menerima sepenuhnya. Tetapi menurut saya itulah jalan yang terbaik. Memestikan terutama sekali memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat. Untuk mendapatkan pemimpin yang legitimate dari proses-proses yang demokratis. Sehingga dalam konteks kami sebagai kandidat tentunya mesti menyelesaikan diri. Karena semua infrastruktur dan suprastrukturnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Ada MIPRPU-nya, ada MIPKPU-nya, ada MIPKPU-nya, ada MIPKPU-nya. Jadi mesti kita juga ikut untuk mengambil kontribusi. Sekaligus juga berkontribusi untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini bisa jalan dengan baik. Dalam konteks kita sebagai kandidat tentunya ya mesti menyesuaikan diri. Karena namanya juga kehidupan seperti sekarang ini apalagi kemoderan itu adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan cernat. Supaya kita tidak terganggu atau tidak jadi korban dari perubahan-perubahan yang begitu drastis. Ya tentunya dengan tiket-tiket yang proporsional menerapkan standar keamanan dan standar kesehatan tentunya. Rota kesehatan tetap jalan. Bagaimana supaya tradisi baru bukan hanya dalam konteks menghadapi COVID secara langsung tetapi tradisi baru juga berdemokrasi. Bagaimana supaya masyarakat dan terutama kita para kandidat dan aktivis politik ini menggunakan cara-cara yang cerdas untuk tetap bisa eksis di dunia politik dan di dunia kemanusiaan termasuk juga dalam kehidupan berdemokrasi. Tentunya kita sekali lagi mesti mengambil kesempatan ini sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk kita berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Barangkali pengantin begitu Kakak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesempatan ketiga saya berikan kesempatan ke Pak Api. Pak Menafri Arifudin silahkan Pak terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini Pak. Mengantar umum dulu Pak. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dhani Pomanto, Degi Chal, Pak Firdaus, Pak Sofian, dan teman-teman Pak Sandi, dan teman-teman lain yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, senang sekali kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang menurut orang-orang menuju ke normal baru. Dan saya pikir ini kita masih dalam bulan syawal, mungkin kita tidak sempat untuk saling bersilaturahmi. Di kesempatan ini saya juga sedang mengucapkan minal aidid wal faisin, maaf tahir dan batin, takabbalallahu minna wa minkum untuk kita semuanya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa proses yang terjadi tentu ini sudah menjadi sebuah kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, DPR, dan juga penyelenggara pemilu. Bahwa pemilu tahun 2020 ini insya Allah diselenggarakan pada bulan Desember, apapun itu bentuk dari keputusan itu kami selaku kandidat tentu akan ikut di dalam alur-alur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tadi Pak Dhani sudah menyampaikan, Dagi Cal sudah menyampaikan, mungkin kita sama semualah. Bahwa apapun yang terjadi di dalam sini, intinya adalah bagaimana kita mengedepankan masalah kesehatan. Protokolir kesehatan di dalam masa pandemi ini harus menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita harus memperhatikan bukan cuma para pemilih yang harus datang dan dijamin keamanan dan keselamatannya dalam proses ini, tetapi juga para petugas-petugas yang harus kita perhatikan seperti apa kelengkapan mereka dalam bertugas di masa yang berbeda dengan pemilu-pemilu. Menurut saya ini sangat penting, sehingga kita bisa melihat bahwa pemilu yang ada tahun ini, ya ini akan memberikan warna baru dalam petak politik Indonesia secara umum. Yang berikutnya bahwa kalau kita bisa melihat sedikit contoh yang tidak jauh bagaimana Korea Selatan mampu melaksanakan pemilu di tengah pandemi, mungkin hal-hal seperti ini juga yang bisa kita terapkan, mengambil sisi-sisi positif dari apa yang telah mereka laksanakan dan memodifikasi hal-hal yang bisa kita terapkan dengan sistem atau kearifan lokal yang kita miliki. Nah inilah menurut saya di samping bagaimana kandidat beserta timnya ini harus mampu berbuat yang jauh lebih kreatif, lebih inovatif untuk memberikan atau menyentuh ke seluruh konstituen dengan cara yang berbeda. Memang ini tidak mudah, tetapi ini harus kita paksa untuk jalan seperti ini. Nah kalau kita lihat bagaimana pengalaman Korea Selatan yang melakukan pemilu di masa pandemi, bahkan tingkat partisipasinya naik sampai 8,1 persen, di angka 66,2 persen mereka bisa melaksanakan pemilu ini. Tetapi dengan protokoler yang sangat-sangat baik, memperhatikan keselamatan dan kesehatan, itu menurut saya yang harus kita bisa jalankan sama-sama. Intinya adalah bahwa dari kami ini, apapun yang dilaksanakan, apapun yang kita akan lakukan, kalau sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah, peraturan-peraturan menjadi utama di dalam proses pemilihan di masa pandemi ini. Mungkin dari saya, itu yang bisa saya sampaikan dulu. Saya mengulangi bahwa ada pengurangan, Pak, sekitar 2 persen dari partisipasi pemilih pada 2013 dan 2018. Nah, saya berikan kesempatan dulu untuk memberikan gambaran terkait data ini. Saya ke Pak Denny Cal dulu. Deng, saya kira bagaimana untuk menantisipasi ini, Deng, terkait partisipasi pemilih di tengah pandemi ini. Karena dengan penerapan protokol kesehatan, tentu saja ini membuat masyarakat dalam tanda kutip, masih panik dan takut begitu untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan nantinya. Terutama di TPS yang mungkin akan membuat orang berkerumun, Deng. Silahkan. Ya, tapi yang pertama saya menganggap bahwa manusia Makassar itu adalah manusia-manusia yang cerdas. Selama kita bisa memberikan jaminannya itu, terutama sekali apakah proses demokrasi ini akan memberikan mereka harapan untuk menjadi lebih baik, pasti mereka akan partisipasi. Karena mereka juga, terutama pemilih di kota Makassar itu, pasti akan meminta kepada seluruh kandidat dan terutama kepada KPU dan penyelenggara itu untuk memastikan protokol kesehatan itu jalan. Dan dengan PERPU 02 itu kan memang sangat dimungkinkan, bahkan diwajibkan untuk menerapkan standar-standar protokol kesehatan. Jadi sebenarnya tidak ada di masalah. Selama masyarakat itu kita yakinkan bahwa ini adalah untuk kebaikan kita semuanya, terutama memberikan harapan mereka untuk yang lebih baik, pasti mereka akan datang sendiri. Yang problem adalah karena dianggap ke masyarakat bahwa, eh bukan penyelenggara itu kehidupanku. Santai mau kau, mungkin saja partisipasi masyarakat itu bisa bermasalah. Tapi selama saya katakan, kita mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa insya Allah proses demokrasi ini akan memberikan mereka harapan untuk kehidupan yang lebih baik, pasti akan bagus. Jadi kalau kandidatnya bisa memberikan harapan untuk masyarakatnya, pasti datang semua aja itu. Nah ini menggunanya masyarakat, terutama ini kandidat-kandidat, yakinkan kepada masyarakat, supaya memang kita akan memberikan atau memberikan harapan yang lebih baik sehingga mereka bisa datang. Perbendong-bendong ke TPS tentu dengan sekali lagi protokol kesehatan, protokol COVID yang kira-kira menjamin kesehatan dan keselamatan mereka. Baik, setikit jelas tadi apa yang disampaikan, saya ke Pak Api dulu, Pak. Nah kira-kira dengan pertanyaan yang sama, Pak, kira-kira bagaimana untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Karena data yang ada ini kan penerak pengurangan data pemilih, Pak, partisipasi pemilih di 2013-2018. Silahkan, Pak. Baik, saya pikir di dalam proses seperti ini, pemilihan wali kota adalah sebuah pesta, pesta demokrasi yang tentu, pesta ini adalah bagaimana warga kota Makassar sebagai pemilih, insya Allah akan menentukan seperti apa nasib mereka lima tahunnya akan datang. Nasib mereka ini akan dibentukkan dalam sebuah proses yang namanya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Tentu, kalau ini kita maknai sebuah-sebuah sebagai sebuah ajang untuk merubah dari hal yang belum baik menjadi lebih baik, mereka akan berkondok-kondok di datang. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyertakan mereka, bagaimana kita membawa warga Makassar bersama-sama dengan kita untuk membuat sebuah pertanian konsep yang harus diperlihatkan bahwa kalau ini jadi, kita akan berubah. Kalau ini jalan, kita akan berubah jauh lebih baik. Nah, untuk itu, menurut saya, pesta ini adalah pesta seluruh warga kota Makassar. Artinya, silakan, kita datang untuk berubah. Kita datang untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Kita harus hadir untuk memberikan sebuah kejelasan, memberikan sebuah hak dan kewajiban kita dalam sebuah proses demokrasi. Nah, inilah yang saya harapkan bahwa, tetapi kita sebagai kandidat harus mampu memberikan juga, memperlihatkan contoh-contoh yang baik, memperlihatkan hal-hal yang baik kepada mereka bahwa begitu pentingnya pemilihan ini, begitu pentingnya pemilihan ini, supaya mereka ada keinginan, ada sesuatu yang sangat interes supaya mereka bisa datang untuk hadir di TPS. Karena, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, memang terus-terus ada penurunan di dalam partisipasi, tetapi menurut saya tahun ini mungkin agak berbeda, karena kita akan tentu akan lebih gencar menedukasi para konstituen, supaya bisa hadir datang dengan berbagai macam cara. Hari ini, pembicaraan atau pertemuan secara virtual sudah sangat-sangat masif dilakukan, tetapi tentu yang paling penting adalah kembali lagi menjaga keselamatan sebagai protokoler yang harus dan wajib kita laksanakan, bukan cuma untuk para pemilih, tetapi juga para petugas-petugas yang ada di wilayah TPS ini. Seperti itu barang-barang. Baik, terima kasih Pak. Tapi saya ke Pak Adani, Pak, kita kira dengan pertanyaan yang sama, Pak, bagaimana mengatasi? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Api dan Pak Ical sudah tepat sekali. Kondisi masyarakat sekarang saya kira mereka memiliki latar belakang dan dengan kecerdasan politik yang sangat baik. Mereka tidak akan sias-siakan hak mereka karena dia lihat bahwa kekosongan ini, semua juga orang di Makassar tahu, kekosongan ini memberi konsekuensi mereka punya banyak masalah. Sehingga saya kira saya meramalkan, ini meramalkan ini, baru meramal-meramal ini, partisipasi masyarakat akan tinggi. Di samping apa yang diharapkan oleh Pak Api sama Pak Ical tadi, seluruh pihak kita bagi tugas. Masing-masing konstituen diajak ke TPS, KPU juga mensosialisikan secara baik, pemerintah juga menjaga protokol kesehatan, dan teman-teman media juga mensosialisikan betapa pentingnya satu suara di era yang sulit seperti ini. Karena tanpa suara mereka, mereka tidak akan mampu memberikan aspirasinya, terutama aspirasi politiknya, terhadap kondisi-kondisi yang hari ini, yang butuh leadership yang kuat. Pentingnya leadership memberikan sebuah ukuran keberhasilan penanganan COVID-19, dimanapun di dunia, bisa kita lihat. Kalau misalnya leadershipnya ada kelemahan-kelemahan, kita bisa lihat bagaimana COVID juga merajalela. Jadi berbanding kalau dalam bahasa lurusnya, itu jelas sekali bahwa leadership di era pandemi ini sangat dibutuhkan. Nah, Makassar secara formal tidak punya leader, acting leader, acting mayor saja, atau pemeran pengganti, dan saya kira masyarakat Makassar paham betul, mereka punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh masyarakat apapun di Indonesia. Saya kira demikian, saya yakin persis, selama kita bagi tugas, dan kita punya satu target bersama-sama, semua bisa bersaing, kemudian, tapi kita punya satu tujuan, sukseskan pemilu dengan partisipasi publik yang baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Dhani. Saya pikir apa yang disampaikan tiga pembicara kita ini sudah mewakili apa yang akan nanti dilaksanakan pada Pilpalkan 2020 nanti, tepatnya 9 Desember 2020. Jadi saya ke penanggap, Pak Sandi, Bang Sandi, kira-kira bagaimana ini, Bang, terkait Pilpalkan di tengah pandemi ini, apa kira-kira yang menjadi pesulitan dari bakal calon yang akan bertarung pada Pilpalkan 2020 nanti, Bang? Silahkan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani, Dengi Chang, Pak Dhani, Pak Dhani, Pak Pirdau, serta kawan-kawan semua, tentu pilkada di tengah pandemi ini adalah ujian pertama bagi kita semua. Tak hanya mungkin menjadi sesuatu yang unpredictable, tidak bisa diprediksikan sebelumnya oleh semua aktor-aktor politik yang punya interes di pilkada. Sehingga dengan adanya penyesuaian-penyesuaian regulasi dan berbagai macam pola-pola kempen yang ikut serta di dalamnya, ya mau tidak mau, suka tidak suka, semua pihak harus menerima apalagi keputusannya memang pilkada itu dilaksanakan 9 Desember tahun ini. Dengan adanya penyesuaian-penyesuaian regulasi mengenai protokol kesehatan, tentu CAKADA menjadi sebuah penyesuaian untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan cara dan pola kampanye yang harus dilakukan berdasarkan protokol kesehatan juga. Kalau pilkada-pilkada sebelumnya isu kesehatan itu sering mengebuka pada saat tes kesehatan saja, nah sekarang hampir segala aktivitas baik itu dari penyelenggara, peserta pilkada, pemilih, itu semua berbau protokol kesehatan. Jadi memang kesehatan itu begitu mendominasi dalam setiap aktivitas kita dalam konteks pilkada kali ini. Nah, CAKADA memang harus memikirkan, saya kira Pak Iq, Pak Dhani Pumanto, Pak Api, Dengical, dan para bakal calon lainnya tentu memiliki timting sendiri atau memiliki para pemikir-pemikir di balik layar yang tentu akan mengamu dan memperlulasikan apa-apa yang menurut masing-masing internal dianggap tepat dan efektif bagi kerja-kerja elektoralnya. Namun perlu saya juga menekadikan bahwa sebenarnya banyak juga yang berpandangan bahwa pilkada kali ini syarat dengan kampanye virtual. Menurut saya sih tidak ada perubahan yang mendasar antara pilkada sebelumnya dengan pilkada yang akan kita jalankan kali ini. Kita ingat betul di pemilu 2014, gegap-gempita kampanye virtual itu sebenarnya sudah kita rasakan. Dan hal itu juga baru-baru kita rasakan saat pemilu 2019. Ya mungkin membedakan volume penetrasinya barangkali. Volume penetrasinya itu akan semakin meningkat, semakin masif, seiring adanya pembatasan ruang-ruang pertemuan di publik misalnya. Apalagi kalau tidak salah KPU akan melakukan pembatasan-pembatasan jumlah pemilih yang hadir dalam satu titik kampanye. Sehingga ini juga tentu ada keuntungan bagi cakada yang mungkin popularitasnya dan elektabilitasnya sudah cukup tinggi. Dan tentu menjadi sebuah kerugian juga bagi cakada yang popularitas dan elektabilitasnya masih sangat rendah. Karena menurut saya kampanye tatap muka itu tidak bisa tergantikan oleh kampanye virtual. Sentuhan emosional tatap muka itu jauh lebih dalam ketimbang kampanye virtual itu sendiri. Masyarakat lebih senang kalau kandidatnya itu menyapa langsung pemilih tersebut. Nah ini problemnya. Nah makanya sebisa mungkin para cakada memikirkan bagaimana strategi dan pendekatan yang tepat, efisien, dan tentu punya impresi yang kuat untuk pemikat hati pemilih. Tual oke, tetapi pola-pola jenerik yang saat ini kita selalu lakukan, misalnya tetap muka itu tetap harus berjalan. Jadi harus linier, dikerjakan begitu. Itu saja mungkin untuk sementara, Bung Sofian. Baik, terima kasih Bapak Sandi berkait pemahparannya. Saya ke Pak Firdaus Muhammad. Terima kasih. Bapak Sandi berkait pemikiran. 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 Terima kasih 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 partisipatif sehingga kesenjangan ekonomi kesenjangan sosial yang ada ini yang juga didukung oleh banyaknya perbedaan-perbedaan yang sangat heterogen kita di Kota Makasar ini bisa produksi nah disinilah pentingnya seorang pemimpin yang bisa mengetahui apa sih sebenarnya keinginannya masyarakat bukan hanya sekadar kita mau membangun banyak-banyak atau kita menganggap bahwa misi kita yang sudah jauh ke depan kita mau masuk di Makasar 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 lupa kini ada di Makasar kita dikabur kita nanti di luar negeri makasar memang syarat dengan nilai-nilai kultural yang memiliki karakter sendiri nah ini yang mesti dielaborasi ketiga adalah bagaimana supaya kita sudah mulai memikirkan sekarang aspek kesehatan seperti yang disampaikan tadi Pak Harman itu tidak mesti yang sifatnya purantik yang canggih sekali ya misalnya tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mengembangkan pola-pola yang sifatnya preventif dan promotif supaya semua orang dengan HBS-nya ini mampu untuk tetap sehat dan sanggup untuk mengambil kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan kalau semuanya sehat semuanya baik ya nanti juga masyarakat akan memberikan kontribusinya untuk pembangunan saya bukan orang yang PAD orientin biar MIPADK itu standar-standar di tetapi partisipasi masyarakat itu akan berkontribusi langsung kalau masyarakat tak mampu masyarakat takin bertanggung maka otomatis pembangunan itu akan jalan dengan baik Nah kita lihat mini keadaan terutama kasar itu yang mempercayai penggerak ekonomi masyarakat sebenarnya itu adalah masyarakat yang paling utama kalau kita akan memberikan penguatan pemberdayaan kepada masyarakat itu melalui proses-proses empowering enabling supaya masyarakat itu menjadi berdaya pemerintah tinggal membuat visinya supaya bisa menjadi lokomotif yang baik koridornya yang dikitakan bagaimana supaya tidak ada orang miskin bersaing bebas dengan orang yang kaya tidak boleh ada orang orang yang kurang mampu secara ekonomi itu dimersaingkan dengan orang yang sudah mampu mesti ada perlakuan khusus bagaimana supaya orang yang miskin orang yang belum pintar memiliki koridor yang teranggung untuk partisipasi bagaimana mereka berdaya maka kita membutuhkan supaya data statistik itu betul-betul sehingga kita bisa men-treatment jadi ada perlakuan yang berbeda antara orang yang sudah mampu dengan orang yang belum mampu nah disitulah hadir pemerintah dalam kotak itulah partisipasi kedepannya itu adalah menjadi pendangan kita semuanya visi kita supaya semua orang itu mau tinggal di dalam protokol mau tinggal di dalam lorong mau tinggal di pulau itu punya kesempatan untuk berpartisipasi disinilah kita mewakafkan diri kita terima kasih atas penjelasannya saya sampaikan selamat datang Pak Ilham Arief Sirajuding juga rupanya bergabung bersama kita saya ingin mendengarkan dulu deh eh eh penjelasan dari Pak Ilham dulu terkait Makassar kedepan ini bagaimana Pak satu saya berikan kesempatan khusus Pak Ilham silakan Pak sebelum kita tutup ini diskusi kita Pak silakan Pak silakan dianut dulu Pak Dianut dulu Pak Ilham eh sorry 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 nanti nanti kita masuk lagi baik silakan Pak mungkin ada pandangannya ini ada tiga calon disini silakan Pak pandangannya sedikit saja terkait tema yang kita angkat Pak ya jadi Halo salam yang pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada ketiga bakal calon ya saya masih mengatakan ketiga bakal calon atas beberapa penyampaian visi dan pandangan-pandangannya dalam menghadapi pilkada yang pasti dalam suasana eh bangsa kita atau suasana ini memang perlu kita menyempakati bersama dalam rangka menghadapi pilkada ke depan adalah pandangan kebersamaan itu dalam menunggu konses demokrasi yang lebih dewasa Oleh karena itu kita berharap bahwa Makassar dengan simbol kemajuan-kemajuan yang sudah ada kita berharap ke depan akan bisa lebih baik lagi di bawah pemimpinan yang baru siapa diantara kalian itu menjadi bagian daripada pilihan matahari yang pasti hari kita tetap menjaga persaudaraan diantara semua kandidat dan tetap menjaga persatuan diantara kita jangan kita merusak tetapan demokrasi dengan satu tujuan kepentingan kematah pilkada saja tetapi bagaimana kita menjadikan pilkada menjadi ajang silaturahmi yang kuat untuk membeli berdewa lebih dewasa dalam bentuk politik saya kira itu pandangan terima kasih KPU sudah mencoba membangun suara tanah kebersamaan diantara para kandidat-kandidat yang isa Allah masih dalam berproses siapapun nanti yang akan maju tetapi kita berat betul-betul berharap kepada Pak KPU sebagai penyelenggara betul-betul mampu membawa proses pilkada ini akan lebih baik terima kasih baik baik terimakasih Pak imam bergabung juga saya ke Pak Firdaus Muhammad dulu deh untuk statementnya Pak statementnya ke Pak Firdaus ke Pak Sandi kemudian Pak Menafri Arifuddin Pak Dhani kemudian Pak Dengicar tadi yang terakhir silahkan Pak Firdaus Muhammad ya terima kasih banyak kita sangat tapi tuh dengan Pak Ilham Payas yang tadi sangat singkat tetapi saya kira justru disitulah suksesinya mari kita mengawal kontestasi Biluali Makassar ini dengan mengajak masyarakat untuk bersiap diri untuk menghadapi milik kada yang rencananya digelar 9 Desember 2020 kita mengawal KPU untuk bekerja secara maksimal para kandidat kita berharap mengedukasi masyarakat tentu mengadaptasi dua pola lama yaitu turun ke masyarakat mengedukasi masyarakat tentu juga menghadirkan cara-cara baru melalui virtual melahirkan konten-konten yang mengedukasi dengan menyelesaikan konteks masyarakat Makassar sehingga dengan pola seperti ini masyarakat kita semakin bergerak dan kita juga berharap masyarakat Makassar itu yang sedang memimpikan kehadiran pemimpin saya kira disini ada kerinduan masyarakat untuk berpartisipasi dengan demikian harapan kita masyarakat bisa berpartisipasi untuk menentukan pemimpinnya dengan cara-cara meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih baik terima kasih Pak Firdaus Muhammad saya ke Bang Sandi Bang Sandi silahkan Bang terkait closing statementnya pada diskusi online pada siang hari ini silahkan Bang ya saya kira kita dapat kejutan juga di penghujung acara dengan hadirnya Pak Ilham Arief Serodjudi menurut saya ini settingan yang kayaknya dari penyelenggara acara ya ya saya hanya ingin mengajak kepada semua calon kepala daerah kemudian tim sukes dan bersama masyarakat agar menguas padai potensi kerawangan terawangan potensi kerawanan yang kemungkinan bisa terjadi misalnya saja informasi hoax ini masih menjadi musuh kita bersama mengingat tingginya pengguna internet di Makassar tentu potensi terjadinya berita hoax itu semakin meninggi begitu kemudian yang kedua yang patut juga kita waspadai adalah potensi terjadinya praktik manipolitik yang bisa saja semakin meninggi mengingat beban-beban ekonomi yang diperasakan warga perhari ini yang ketiga juga yang perlu kita waspadai adalah ancaman kesehatan itu sendiri tak hanya kesehatan itu kita proteksi dalam diri masyarakat pemilih penyelenggara tetapi cakada pun juga harus menjaga dirinya jangan sampai sibuk misalnya mengurusi tim sukes pemilih sementara kesehatan itu tidak menjadi hal yang utama bagi masing-masing cakada jadi ini juga perlu kita jaga begitu nah kemudian saya juga ingin mengajak kepada semua cakada agar jangan lengah jangan terlena berkacalah pada pilkada-pilkada sebelumnya dimana banyak hal yang bisa saja hal-hal kecil itu dipandang reme tetapi betul-betul menurutkan cakada itu sendiri contoh misalnya pilkada seginjai dimana saat itu sang petahana Sabirin Yahya dan Andi Mahianto itu tidak memasukkan laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye dan itu fatal akhirnya berujung diskualifikasi menurut saya itu salah satu hal kecil yang dipanggap reme tetapi rekupensinya sangat besar bagi proses pencalonannya nah akhir kata jemawalah secukupnya mawas diri seperlunya bekerja benar kuncinya dan tentu muaranya adalah keberhasilan semangat berburu dukungan pemilih semangat berburu dukungan parpol bagi padani Pak Api Deng Ical saya akhiri wabillahi topik wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih saya ke Deng Ical dulu deh Deng Ical closing statementnya dulu deh terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini bisa membayang oke kalau begitu kita ke Pak Api dulu Pak silahkan Pak terkait closing statement terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini Pak silahkan Pak Pak Api sholat juga Pak Api udah pernah ketinggalan sholat mas ini luar biasa ini saya kira saya terima kasih kepada penyelenggara terutama kabar Makassar diskusi-diskusi seperti ini perlu di ditata lebih baik lagi lebih produktif jangan sampai justru jadi tidak produktif yang kedua adalah saya kira seperti yang saya sampaikan tadi mari jadikan pertunjukan ini pertunjukan yang menarik ingat masyarakat Makassar itu cerdas kita bisa lihat 2 tahun lalu 2018 masyarakat menang total pertama dalam sejarah kota kosong menang nah sehingga saya kira itu menjadi pelajaran bagi kita semua dan yang ketiga saya terima kasih karena begitu banyak pelajaran yang saya dapat dari diskusi ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih ya berhubungkan dengan Dengica juga sementara sholat Pak Munafriah Hukudin juga sementara sholat kita tutup diskusi kita saja pada siang hari ini terima kasih kepada para pembicara Pak Dhani Pemento, Pak Dhani Pemento, Pak Dhani Pudin, Dengica, Pak Birbaus Muhammad, Bang Sandi terima kasih banyak sudah menempatkan waktu untuk berdiskusi bersama-sama kepada teman-teman yang sudah bergabung pada diskusi siang hari ini terima kasih banyak atas atensinya terima kasih banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati